Halo Gadgeteers, hari ini kita mau bahas Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Kalau kalian udah follow channel kami, pasti kalian tau, di S20 Ultra tuh kami punya banyak concern. Nah, di review kali ini, cuma satu aja yang pengen kami cari tau. Gampang, Galaxy Note 20 Ultra bisa mengobati itu semua apa enggak? Mood designer Samsung ketika sedang mendesain Galaxy Note 20 Ultra sepertinya sedang berada di level terbaik. Walaupun bahasa desain basicnya masih serupa dengan Note 10 series, tapi perbedaannya tetap berasa. Warna Mystic Bronze-nya premium banget. Finishing matte-nya nggak terlalu kasar dan nggak terlalu halus, pas. Sekaligus asik banget dipake naked. Cap-cap sidik jari pun minimal. Kamera buff-nya nggak sekedar seolah-olah ditempel doang, tapi dipikirin secara estetika. Perhatikan pemilihan warna dan juga aksen berupa ring di setiap lensa. Ini justru nambahin ganteng meter dari Note 20 Ultra. Gini dong, baru berasa nih gue ngeluarin duit banyak. Nggak salah kalau gue bilang Note 20 Ultra adalah smartphone termewah saat ini. Yang dilakukan Samsung dengan memindahkan kedua tombol ke sisi kanan udah tepat, karena emang itu posisi natural yang lebih mudah diakses oleh mayoritas orang. Persoalan S-Pen pindah ke kiri, fine-fine aja buat kami, walaupun pasti bakalan butuh waktu untuk menyesuaikan. Khususnya buat heavy user. Masih berhubungan dengan S-Pen dan desain, emang edge display itu keren. Tapi gue dan Kumar sepakat, Note series tuh harusnya dikasih display yang lebih flat. S-series justru dikasih yang curve aja. Kan lebih enak buat nyoret permukaan yang rata, bisa lebih leluasa. Sebelum kelupaan, gue rasa tanpa perlu disebut pun, kalian pasti udah tau kalau rating IP68, vibration motor yang bagus, kemampuan wireless charging, dan wireless power share udah jadi standar di flagship Samsung. Palingan yang jadi pembeda sekarang di Note 20 Ultra, ketiadaan support fast charging 45W lagi. Berdasarkan berbagai hasil tes, sebenernya perbedaan charger bawaan 25W di Note 10 Plus, S20 Ultra, gak jauh beda speed chargingnya dibandingkan yang 45W, sekitar 5 menitan. 5G emang makin rame, tapi batang hidungnya belum keliatan di Indonesia. Ya, tapi setidaknya varian 5G dong yang harusnya dimasukin ke Indonesia, supaya handphonenya future proof. Walaupun begitu ya kami gak menampik, dengan begitu harganya kemungkinan bakal terkerek naik. Balik lagi bahas display, No DB. Layar OLED berukuran 6,9 inch dengan resolusi maksimal QHD Plus milik Note 20 Ultra sulit dicari lawan sepadanya. Gak tega gue, mau mengalihkan mata dari layarnya saat lagi menikmati konten. Ditambah output stereo speakernya juga bagus nih. Poin yang menarik, display-nya tuh bright abis. Di outdoor memang berasa efeknya, mudah banget ngeliat konten. Sebaliknya, menurut kami begitu masuk ke semi outdoor atau indoor, parameter auto brightness-nya masih berasa agak terang ya. Persoalan ini, possibly, sedikit banyak ada hubungan dengan ketahanan baterai Galaxy Note 20 Ultra. Kapasitasnya 500 mAh lebih kecil dari S20 Ultra. Artinya beda 1 per 10. Tapi dari hasil pengetesan kami, penurunan SOT-nya justru lebih dari 1 per 10. Dengan pemakaian medium to heavy, kami cuma bisa dapetin SOT 4 jaman. Di S20 Ultra, dengan pola pemakaian yang mirip, kami bisa dapet SOT 5 jaman loh. Dengan demikian, kami jadi berpikir bahwa settingan Adaptive Refresh Rate yang selalu kami pakai dan secara teori harusnya bisa membantu memperbaiki ketahanan baterai, malah tidak memberikan efek yang signifikan. Mungkin kalau pengaturan brightness saya dikalibrasi lagi, bisa membantu memperbaiki SOT-nya. Pada akhirnya, gue nyalain settingan Adaptive Power Saving, yang akhirnya membantu mendapatkan SOT 5 jam sampai 6 jam tanpa merasakan dampak penurunan performa atau fitur yang terlalu berarti. Yang harus kalian ketahui juga, beberapa tech YouTuber US juga ada yang mengeluhkan ketahanan baterai Note 20 Ultra. Padahal, SOT-nya Snapdragon 865 Plus loh. Kalau Snapdragon aja begitu, gimana Exynos? Pasti ini bagian yang paling kalian tunggu-tunggu kan? To the point aja, kita udah pernah buat komparasi antara Exynos 990 versus Snapdragon 865. Dari situ aja udah ketahuan, Snapdragon 865 lebih baik dari segi performa dan baterai. Sekarang dengan 865 Plus, gap performance-nya tentunya lebih jauh lagi. Pembahasan lebih lanjut, nanti kita ulas secara terpisah aja ya. Yang bisa gue dan Kumar share untuk sekarang, selama nyobain Exynos 990 di Note 20 Ultra, dipakai kegiatan sehari-hari smooth banget. Belum nemu tuh, sama yang namanya start ring. Mantap! Buat main game, sejauh ini ya lancar-lancar aja. Touch response-nya pun seperti biasa, one of the best. Satu hal yang disayangkan, beberapa game masih belum mendukung settingan maksimalnya, karena masih harus menunggu update dari developernya. Mengenai RAM 8GB, yang perlu diinget nih, RAM itu nggak melulu adu gede-gedean doang, tapi optimization software juga. Untuk pemakaian normal kami, aplikasi di background hampir tidak pernah restart dari awal. Lebih dari cukup nafasnya. Dari sisi software, good news-nya, beberapa lini handphone Samsung termasuk Note 20 Ultra ini bakalan dapet 3 kali major Android software update. Artinya sampai Android 13 dong! Sebuah komitmen yang besar dan luar biasa. By the way, kami udah sering bilang loh, kalau One UI adalah salah satu skin Android favorit K2 Gadgets. Note 20 Ultra udah menggunakan One UI 2.5. Just info, saat lagi buat skrip ini, kata Kumar, S20 series pun udah mulai ke bagian update yang sama, jadi bakalan banyak fitur yang turun juga. Sekaligus, gue bahas aja nih, beberapa yang lagi nge-hype ya. Yang pertama, di aplikasi Samsung Notes, kita bisa ngerekam audio saat lagi nulis-nulis pake S-Pen, dengan fitur audio bookmark. Ditambah latensi S-Pen yang sekarang cuma 9ms, coret-coret semakin berasa real. Dengan catatan, adaptive refresh rate-nya wajib dinyalakan ya, karena ada pengaruhnya tuh. Kombinasi S-Pen dan Samsung Notes bener-bener berasa dan berguna, terutama buat kalian yang emang beli Note series buat mendapatkan experience S-Pen-nya. Dengan begini, gak perlu pusing-pusing, inget-inget ceramah dari bos atau dosen. Pak, silahkan Pak, apa yang mau disampaikan? Kehadiran wabah pandemi virus corona telah banyak berdampak terhadap kegiatan ekonomi yang melemah drastis. Di virus corona telah banyak berdampak terhadap kegiatan ekonomi yang melemah drastis. Namun sebaliknya, Mumpung bahas S-Pen, di Note 20 Ultra ada beberapa tambahan party trick, seperti Air Actions. Sama seperti S-Pen-nya, kami cuma mencobanya untuk keperluan review aja. Lanjut, yang kedua, Dex sekarang udah bisa dikoneksikan secara wireless ke Smart TV yang mendukung Miracast. Dan handphonenya sendiri dijadikan sebagai touchpad. Pengalaman gue nyobain di TV yang lumayan baru, experience-nya bagus, gak terlalu delay. Kalau Kumar bilang di TV-nya dia yang rada lama, delay-nya berasa. Link to Windows bukan hal yang baru, tapi tambahan fitur untuk menjalankan aplikasi Android di Windows sangat berpotensi untuk menjadi game changer. Sayangnya, sampai saat ini belum bisa dicoba. Masih harus menunggu update. Tebakan kami, minimal S20 series juga bakalan tetap ke bagian fitur ini nantinya. Fitur One UI 2.5 sebenarnya merambat ke kamera juga. Sekarang kita di Pro Video Mode bisa merekam dengan opsi 24 fps. Jadi hasilnya itu lebih film look, lebih cinematic. Sangat jarang ditemukan di handphone Android. Masih dari Pro Video Mode, ini penting buat yang concern sama audio. Sekarang ketika kita merekam video, kita bisa pilih sumber mic yang kita mau pakai yang mana. Semuanya, yang di depan aja, yang di belakang aja, atau via mic eksternal yang kita colokin ke port USB. Dan yang terakhir, via mic TWS Bluetooth seperti yang lagi gue demoin sekarang ini. Ini gue di luar, jadi emang suara anginnya itu cukup berasa. Tapi harusnya kalau kalian di kondisi indoor, lagi wawancara, bakalan sangat membantu. Secara keseluruhan, baik fleksibilitas maupun kualitas perekaman video dari berbagai kamera yang ada di Galaxy Note 20 Ultra menurut kami adalah yang terbaik di universe Android. Apalagi sekarang sudah pakai laser autofocus. Jadi, ngelock fokusnya cepat dan juga lancar jaya. Foto yang dihasilkan dari kamera handphone ini menurut kami bagus banget dalam berbagai kondisi. Walaupun titik fokusnya sempit, tapi natural bokehnya luar biasa creamy. Dynamic range balance, detailnya keluar dengan baik, foto objek orang pun sama konsistennya. Ini yang sejatinya kami harapkan di S20 Ultra sejak awal. Yang perlu menjadi perhatian, skin tone maupun tone warnanya dapat terlihat kurang natural atau terlalu eye pleasing untuk sebagian orang. Dan shutter speednya masih bisa ditingkatkan. Karakter foto yang gue sebutkan barusan berlaku juga di kamera selfie-nya. Tapi ya tentu di kamera selfie kalau masuk ke medium lighting mulai berasa penurunan kualitasnya. Kami punya satu pro tip. Saat kalian menjepret foto high contrast scene, tapi tiba-tiba merasa objeknya jadi soft, coba matiin auto HDR-nya. Surprisingly, bisa membantu. Dan dynamic range-nya pun anehnya tetap terjaga. Urusan versatility gue rasa untuk lensa ultrawide, kepunyaan Galaxy Note 20 Ultra adalah salah satu yang terbaik di smartphone. Pada kondisi cahaya medium pun masih keluar detail dan warnanya, apalagi pencahayaan normal. Soal resolusi lensa periscope yang menurun, kami nggak begitu peduli dengan angka. Yang penting, hasil. Dalam hal ini, 5x optical zoom-nya sangat-sangat reliable. Lalu, 50x digital zoom udah lebih dari cukup untuk mirip tulisan yang super jauh. Nggak perlu lah 100. Note 20 Ultra nggak ragu berhasil me-level up kemampuan foto low light di lini flagship Samsung. Sebenernya kalau nggak butuh-butuh amat, mode autonya juga udah cukup sih. Tapi night mode tentu sangat membantu, terutama saat jepret foto orang. Meski hasilnya kelihatan proses, namun detail dan warna keangkat banget. Tidak ada lagi isu foto night mode yang tiba-tiba jadi gelap. Saran kami kalau foto di kondisi low light, mendingan tap to focus di objek, untuk menghindari salah fokus. Kami sempat mengalaminya sekali atau dua kali, bukan big issue. Bukan K2 Gadgets namanya, kalau tidak membandingkan hasil fotonya dengan handphone flagship lain. Versus iPhone 11 Pro Max dan P40 Pro Plus, foto-foto Note 20 Ultra sudah mulai bisa disejajarkan dalam berbagai aspek. Tinggal masalah selera kita aja, sukanya karakter foto yang kayak apa. Inti dari segala inti, Galaxy S20 Ultra memang menjanjikan kualitas dan banyak fitur kamera. Tapi, akhirnya Galaxy Note 20 Ultra lah yang memberikan hasil yang lebih baik. Oke, jadi itu adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Biasanya, kami berdua itu selalu bilang kalau Galaxy S series ya buat user seri S, sedangkan Galaxy Note series ya buat user seri Note. Tapi, berbeda dengan yang satu ini. Note 20 Ultra adalah smartphone yang cocok buat kedua user tersebut. Soalnya, hampir semua area balance dan bagus. Designnya tuh wah banget, kameranya juga gokil, bagus. Terus juga fiturnya lengkap. Soal S-Pen, ya kalian pake nggak pake ya ada. Kecuali satu, ketahanan baterainya. Berdasarkan pemakaian kami berdua, ya hasilnya kurang bagus. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa, namanya HP mahal harus diperes terus. Kontennya nggak bakalan cuma satu. Jadi, tunggu aja. Kalau mau tanya-tanya mengenai Galaxy Note 20 Ultra, boleh log komen di bawah. Dan, tunggu rancur-racur kami berikutnya. Bye guys. Bye bye. Sub indo by broth3rmax